Selamat jumpa lagi para follower ya simak terus video saya kali ini saya akan berbicara tentang ketika kompresor telat mengisi atau telat naik ya hampirnya nah ini sudah kosong kita lihat sebelumnya kita hidupkan nah ini naiknya telat berarti pengisiannya juga telat apakah cepat atau tidak naiknya ini telat telat pengisian kompresor bukan dari dinamonya yang lemah kita lihat bagaimana cara mengubah agar stabil dan cepat naik kita matikan dulu ya kita matikan dulu kita pesongkan dulu anginnya kita pesongkan dulu kita disisikan sampai habis nah ini sudah pesong anginnya ya pertama kita buka polisakan seperti ini ini cara mengubah angin bisa cepat naik atau mengisi kita buka nah ini saringannya kita dibuang saja ya ini sudah dibuang saringan filternya nah ini ada selangnya kita kita potong kita potong kita potong aja nah ini sudah potong ya kalau bisa dipendekin saja kita potong ini bersihkan saja karena ini bisa mengambah pengisian angin atau telat naik sekarang kita coba tes ini anginnya sudah habis habis tes ketika sudah dibuang saringan dan selangnya di potongin sekarang tes dan matikan nah sekarang bisa cepat pengisi ya nah yang tadinya ini telat telat pengisi jadi dari saringannya itu kalau tersumpat maka ini pengisian akan terhambat kita sampai pool merah apakah mampu sampai habis anginnya pengisiannya ini kopetor terkelapai lihat sampai habis ya ini bisa ketika anginnya tidak bisa penuh darahnya seperti tadi kita lihat tinggal sedikit tadi nah ya ini sudah mampu mengisinya pool kita tes dengan pakai ini tetap saja dibantu dengan gabung ajaib kita lihat seperti biasa ketika dibuka kita tes dan kita apakah seimbang atau tidak segar tidak menurun anginnya tidak down atau menurun atau menurut terakhir nah sekianlah cara mengatasi kompletor yang transmisi kita tinggal dikontong dari pengisapan semoga berbahaya terima kasih terus video saya di channel youtube teman pekel salam terima kasih Terima kasih.